Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku, Roma Savina Di video kali ini aku mau bikin tutorial editing Seperti video aku yang ini Nah, aku mau bikin video kayak gitu Dan gimana cara aku ngeditnya Buat kalian yang penasaran juga Tonton terus video ini sampai habis ya Tapi guys, sorry banget ya Kalau misalnya di editing ini tuh hasilnya gak terlalu halus Atau gak terlalu memuaskan Karena aku sendiri juga masih belajar Dan aku sendiri orangnya gak sabaran, gak telah tenan Jadi pasti hasilnya itu gak bisa sehalus Mereka-mereka yang udah export Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe sekarang juga Habis itu nyalain juga notifikasinya Biar gak ketinggalan kalau aku upload video baru Jangan lupa juga buat share video ini Ke seluruh social media teman-teman Semuanya Oke Step aku yang pertama itu Aku bikin videonya dulu yang tanpa make up Jadi aku bikin video ini Terus aku bikin foto-foto seperti ini Step-step make upnya aku foto Kalau udah ngambil fotonya satu persatu Terus fotonya kita edit guys Oke Jadi pertama itu kalian buka aplikasi PixArt Disini aku pakai aplikasi PixArt ya Dan kalian pilih aja foto-foto yang udah di-take sebelumnya Waktu proses pembuatannya Terus Aduh sorry guys Ini gak berbayar ya Jadi maaf kalau ada iklannya Nah terus Kalau udah kayak gini Klik aja buang Klik buang Yang opsi wajah Jadi nanti tinggal nyisain Di wajah aja Nah kalau udah kayak gini Kalian rapi-rapihin Di kanan-kirinya Pakai yang Icon Hapus itu Kalian rapihin Kanan-kirinya Sampai menurut kalian Itu nanti gampang buat Dipasin Di videonya gitu Kalau menurut kalian udah Itu kalian langsung Simpen aja Terus Di save Di gallery ya guys Nah kalau misalnya udah disimpen Klik tombol selesai Terus Edit lagi Gambar yang lainnya Jadi step makeup selanjutnya Jadi misalnya Pertama itu Step alis kanan Terus kalian lanjutnya Ngedit Motong wajah yang Alis kiri Terus selanjutnya Kedua alis Kayak gitu Jadi Berurutan Kalau berurutan itu Menurut aku lebih gampang ya Jadi berurutan dari Yang paling awal Stepnya Nah ini aku ambil Yang pakai Eyeshadow Yang sebelah kanan Terus Caranya masih sama Kayak tadi Ini aku ulang aja Biar lebih jelas Gitu Nah terus Dirapihin Seperti yang Tadi aku udah Sampaiin ya Nah ini aku Aku rapi-rapihin Jadi kalau misalnya Kebebelasan Bisa diando aja Tapi aku gak bakalan Praktekin semua ya guys Aku cuman Praktekinnya Dua aja Dua Dua gambar Habis ini Langsung lanjut Ke cara Pemasangannya aja Udah Kalau udah Selesai gitu Terus disimpen Terus sekarang Kita ke Cara Pemasangannya Nah Jadi ini aku Mau nunjukin Di galeri Gambar-gambar Yang udah Aku potong Semuanya ya Step-stepnya Nah Jadinya tuh Kayak gitu Jadi satu-satu Gitu Oke guys Selanjutnya Kita ke Proses Pengeditannya Di kinemaster Silahkan kalian Buka aplikasi Kinemaster Kalian Terus Kalian Masukkan Video Yang Narik Tangan Itu tadi Yang aku Tunjukin Di awal Tadi Untuk Durasinya Disini Adalah 3 detik Jadi Emang Kita bikin Agak ribet Ini Hanya Untuk Transisi 3 detik Doang Nah Kalau udah Kalian Gedein Jadi Biar nanti Lebih mudah Untuk Pemasangannya Terus Kalian Klik Lapisan Habis Itu Masukin Foto-foto Editan Potongan Wajah Yang tadi Udah Diedit Terus Kalian Tempelin Di Mukanya Jadi Dipasin Gitu Guys Nah Disini Kalian Potong Aja Untuk Durasinya Kalian Bisa Bebas Dulu Nanti Tinggal Nyesue Kalau Udah Dimasukin Ini Terus Pilih Lapisan Lagi Dan Masukin Gambar Step Selanjutnya Ulangin Terus Step Ini Sampai Semua Gambarnya Itu Udah Kepasang Semuanya Dan Sampai Sampai �� 短 kalau sudah kalian bisa sesuaikan durasinya kalian juga bisa memperbaiki lagi posisi wajahnya kalau misalnya kurang pas jadi biar kelihatan lebih halus nah ini kalian sesuaikan aja durasinya disini aku pakai durasinya itu sekitar 0,300 detik nah kayak gitu terus disesuaikan gitu ya guys kalau udah jadi kayak gini nah ini udah bisa coba kita play nah kayak gitu walaupun itu untuk wajahnya pemasangannya kurang rapi ya guys dan ini bisa dirapiin lagi pokoknya kalian bikin serapi mungkin dari ngedit gambarnya tadi terus pemasangannya ke videonya videonya itu pokoknya kalian bikin serapi mungkin dan sesmooth mungkin ini aku cuma nunjukin caranya aja aku sendiri juga belum bisa rapi sih guys jadi kalian harus semangat soalnya ini agak-agak ribet kalau emang bener-bener mau halus banget itu kalian harus bener-bener teliti dan harus harus bener-bener telaten banget nah kurang lebih kayak gini hasilnya ya guys nah guys segitu dulu video tutorial editing dari aku semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya bye bye